Oke, oke, halo, saya Mufli, yang nantinya bakal teman-teman untuk menghadapi persiapan di kelas kedinasan ini. Oke, nama saya Mufli, M-U-F-L-I-H, nama saya Mufli sebagai pengajar tes intelijensia umum. Nah, jadi nantinya kita bakal sering bertemu di TIU, tes intelijensia umum ini. Sebelum itu, saya mau bahas tentang skema pembelajarannya. Sebelum ini, saya mau bahas tentang skema pembelajaran. Bagaimana caranya belajarnya kita nanti pembelajaran. Bagaimana caranya kita menghadapi tes-tes kedinasan dengan skema pembelajaran yang kita buat. Oke? Yang pertama yang kalian harus tahu, Yang pertama yang kalian harus tahu itu tentang penantang dan tantangan. Penantang dan tantangan. Apa yang mesti kalian tahu tentang penantangnya kalian? Yang mesti kalian tahu penantangnya kalian itu bukan dari temannya kalian saja. Bukan dari seumurannya kalian. Bahkan satu tahun atau dua tahun, bahkan tiga tahun di atasnya kalian itu masih bisa untuk tes di kedinasan. Karena di tes kedinasan ini kita dibatasi dengan umur. Umurnya biasanya itu dari 17 tahun sampai 20 tahun. Itu penantangnya kalian. Jadi ini tidak main-main. Terus bicara tentang tantangan. Ini secara singkat. Tantangan yang kalian hadapi nantinya ada yang namanya seleksi kompetensi dasar. Atau kita singkat SKD. Apa-apa saja yang diujikan di SKD ini? Yang diujikan di SKD. Yang pertama, Kita akan diujikan tentang materinya TWK. Tes wawasan kebangsaan. Apa-apa saja yang diujikan? Itu yang diujikan tentang undang-undang. Tentang Pancasila. Tentang apa lagi ya? Pasal-pasal. Dan lain-lain. Terus ada lagi yang diujikan TKP. Tes kepribadian. Ini untuk menilai kepribadiannya kalian. Apakah kalian masuk dalam kategori nilai-nilai jujur? Atau nilai-nilai mandiri? Atau nilai-nilai berani? Dan lain-lain lah. Jadi TKP ini menyeleksi atau menguji bagaimana karakternya kalian. Apakah kalian jujur, mandiri, berani, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga. Nah ini nih. Kita bahas tentang TIU. Atau tes intelijensia umum. Apa-apa yang diujikan? Sebentar kita bahas lebih lanjut. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing. Atau klik link pada deskripsi video ini ya.